Pemirsa meski stok beras masih aman, namun harga beras yang kian melambung meresahkan pedagang beras di pasar Induk Cipinang, Jakarta Tibur. Bahkan harga beras kian meroket hingga menembus 18 ribu rupiah per liter ya. Harga beras yang terus meroket tentunya menjadi keluhan di masyarakat yang dimana harga beras untuk saat ini sudah tembus di angka 16 ribu hingga 18 ribu rupiah. Sebelumnya harga beras hanya dibanderol dengan harga 11 ribu hingga 13 ribu rupiah. Kenaikan ini memang sudah dirasakan sejak tahun lalu, namun di pasar pemilu ini harga beras naik secara signifikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebesar 5 ribu rupiah per liternya. Dan untuk harga beras ini kenaikan juga disebabkan beberapa faktor diantaranya juga kelangkaan gabah di daerah-daerah dan juga musim Elino atau musim penghujan juga yang terjadi di beberapa daerah. Dan untuk masa penurunan atau masa harga beras diprediksi turun pada bulan ketiga, yakni pada masa panen di bulan Maret hingga April 2024. Dan para pedagang beras juga berharap supaya kenaikan harga beras ini segera stabil sehingga keuntungan mereka juga semakin stabil. Dari Jakarta, Ismalia Novandwi Kusuma, AY News melaporkan.